Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Coba kita diperluar dengan imun Serta dengan iman yang ada di Di bagi kita Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan membahas yaitu Bagaimana cara mendesain Browser makanan ya Jadi jadi tampilannya seperti ini kita bisa lihat Nah untuk Browser makanan ini nanti akan Kita desain dengan menggunakan Adop photoshop Seperti ini ya Oke kita langsung aja Dalam materi ini Nanti silahkan Ada yang bisa langsung mencoba Atau nanti ada yang mahasiswa ingin Meminta file-nya Materi yang sudah pernah saya ajarkan Nanti akan saya sharing bersama ya Oke semoga ilmu ini Bisa bermanfaat bagi semuanya Langsung aja ke topik Materi kita ya Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan membahas yaitu Bagaimana cara Mendesain brosur Makanan Dimana pada pertemuan sebelumnya Kita sudah pernah belajar Yaitu cara membuat Ukuran sebuah desain Ya terus Produk yang akan kita Buat Desainnya Ya dimana Pada desain itu sendiri Saya sudah pernah jelaskan Itu tergantung dari Ukurannya Jadi yang pertama Pastikan kita harus Menentukan Ukuran yang akan kita buat Ya Mungkin kemarin kita sudah pernah membuat Desain Sepanduk Ya kita juga pernah membuat Desain name tag Ya Dan lain sebagainya Jadi Tahap pertama itu Pastikan ukuran yang akan kita buat Karena itu Yang bakal kita cetak ya Yang kedua Pastikan itu Ada Bahan yang akan Kita desain Ya jadi produknya Harus kita siapkan Kalau gak ada Kayaknya aneh ya Apa yang mau didesain gitu ya Jadi harus ada temanya apa Terus Bahannya apa Yang akan kita Gunakan Nah berikutnya apa Disini kita akan membuat Desain Ya Berupa makanan Jadi Nanti ada adik mahasiswa Ngikutin aja Ya Karena ini sifat makanan yang Pedas Atau yang bersifat Panas ya Jadi Untuk studi kasus Makanannya Nanti bisa dirubah Menggunakan makanan yang lain ya Mungkin seperti Pizza Bisa menggunakan Tentu pedas Ya Atau Sosis Ya Dan lain sebagainya Intinya Lebih mengarah kepada Produk makan Yang sifatnya Panas Atau pedas Ya Yang sampai nanti Mendesain Es campur ya Aneh Es campur Pakai Efek apinya Itu kita harus bisa Mengatur Produk makanan Agar bisa Tertarik ya Orang untuk melihat Desain yang kita buat Seperti itu Oke kita langsung Masuk ke Caranya Ya jadi Untuk caranya Saya masih bersifat Menjelaskan yang Yang sudah ada ya Karena posisinya kita sudah pernah Membuatnya Kita akan mempelajari Step by step nya Ya kita Coba dulu Melihat Materinya Seperti ini Nah jadi untuk Desain Makanan tadi Ya kita menggunakan Photoshop 6 Seperti biasa Kita harus Mempersiapkan Photoshop nya dulu Ya yang pertama Kita harus Membuka Photoshop nya Seperti biasa Terus yang kedua Cara membukanya Ya sama aja File new Atau kita bisa Menekan Ctrl N Ya Nanti Akan muncul Tampilan Seperti ini Nah untuk Tampilannya Saya sudah Jelaskan tadi Itu tergantung dari Apa yang ingin kita buat Kertas apa yang Mau kita Cetak Ya Jadi disini Saya menggunakan Kertas nya Berukuran 4 Ya namanya Tetap Menggunakan Brosur makanan Bebas saja Tapi disini Saya menggunakan 4 Tapi kalau untuk Yang lain Pengen mencetak Dengan ukuran berbeda Itu dipersilahkan Ya Gak apa-apa Nah selanjutnya Kita Masuk Ke Step Yang ketiga Nah jadi Pada step yang ketiga Ini kita akan Mengambil bahan Kita akan Mengambil bahan Untuk background Caranya sama Tinggal kita Masukkan pada Posisi Photoshop nya Tinggal kita Masukkan aja Seperti biasa Kita lihat seperti ini Nah yang tampilannya Nah untuk background nya Kebetulan Sudah ada Jadi Cari aja yang Sifatnya gratis Di google Banyak ya Hasil juga Udah Bagus-bagus Sekali ya Yang bisa kita Manfaatkan Nah setelah itu Kita coba Klik Tools Reds Tangles Mercury Tools Ya Nah jadi Berikutnya apa Kita lakukan Seleksi Background Yang akan Kita duplikat Duplikat itu Kita tambahkan Di sebelah sini ya Di sebelah layer Jika sudah Terseleksi Ya Nanti kita coba Tekan Ctrl J Ya Kita tekan Ctrl J Tampilan seperti ini Ya Nah berikutnya apa Kita coba Mendrag Gambar Ya Duplikat Ke atas Menutupi Warna putih ya Lalu kita tekan Ctrl T Ya Kita tekan Jika Sudah Klik kanan Ya Maka Dia akan Mengarah kepada 180 derajat Ya Lalu tinggal kita tekan Enter Ya Berikutnya Kita lihat Kita akan Menambahkan Dinding Kayu Ya Kita lihat tampilan yang tadi Dinding kayunya Tapi ini Ya Kita lihat Nah Untuk dinding kayunya tadi Kita akan Menutupi putihnya Dengan cara Mengaktifkan Tools Red Sting War Markui ya Terus jika Sudah Selesai Bagian kayu Di bawahnya Nah seperti ini Kita lihat Ya Tampilan seperti ini Terus Jangan lupa Kita Duplikat Layer ya Yang sudah diseleksi Dengan cara Menekan Ctrl J Ya Kita menekan Ctrl J Lalu Geser ke Bagian Ke bawah Perbesar ya Hasil duplikatnya Tersebut Sampai Menutup Warna putih Yang ini ya Seperti biasa Yang kita Pelajari Yang Kita tarik ke bawah aja Nanti dia akan Menutup Seperti ini Jadi tampilannya Akan menutup Seperti ini Tampilannya Ya Berikutnya apa Disini Saya mengambil Gambarnya Burger ya Makanan burger Roti burger Jadi saya bilang Untuk Temanya Bebas aja Buat Ada di Masa suamu Pakai Makanan apa aja Bebas ya Disini Saya ngambil Bentuknya PNG Tinggal kita Masukkan ke dalam Layarnya Kalau PNG Enak ya Tinggal Kita tarik Otomatis Dia akan bersih Tapi kalau Kondisinya JPEG Masih ada Sudut kiri kanannya Tambahan Atau backgroundnya Ada tambahan Itu harus kita seleksi Atau kita Hapus ya Agar yang muncul Hanya ada Produknya Oke Berikutnya Pada step yang ke 9 Itu kita Akan mengatur Posisi Gambarnya Ya Kita tinggal Tekan Ctrl T ya Jadi Ctrl T ini Kita akan Membentuk Produknya Ukurannya Sesuai dengan Backgroundnya Ya Jika seperti ini Kalau dia Kondisinya pengen Dikecilin Tinggal kita Tarik aja Ya Sesuai dengan Posisi Backgroundnya Berikutnya Kita akan Menambah Garis Grid Caranya apa Kita tinggal Klik view Lalu tekan New grid Ya New grid Nanti kita tinggal Atur contohnya Seperti ini Kita lihat Ya Seperti ini Tampilannya Nah ini New grid Ya Berikutnya Kita lihat Step yang ke sebelas Itu kita akan Menambahkan Api pada Burgernya Ya Kita akan Menambahkan Efek dari Api Tersebut Nah sebelumnya Kita coba Download aja Ya Di google Yang kata kuncinya Seperti biasa ya Api aja Nanti dia akan muncul sendiri Terus Akan muncul Seperti ini Ini gambarnya Ya Api seperti ini Kita lakukan Hal yang sama Jadi Kita drag Gambar api tadi Ya Ke halaman Brosurnya Lalu kita Atur dengan Cara menekan Control T Ya Control T Nanti Kita lihat Dia akan masuk Ke Sini Ya Ini dia ada masuk Apinya Jadi layarnya Ada di sebelah Sini Ya Selanjutnya Ya kita akan Rubah Dari Normal Ke screen Pada Layer api Ya jadi pada Layer ini Akan kita Normalkan Ke screen Pada Layer api ya Caranya seperti ini Tinggal kita klik kanan Nanti muncul Text yang ini Ya Pada step yang ke 14 Itu kita menambahkan Efek color balance Ya Dengan cara Klik Create new Fill Ya Terus Pada layer Yang ada di bawah Lalu kita pilih Color balance Jika sudah diatur settingan Warna tersebut Ya Pada gambar kita Jangan lupa Di create Kita lihat Tampil seperti ini Nah seperti ini ya Saya gedein Gambarnya Nah ini yang Create nya Ya Berikutnya Kita masuk pada Step yang Ke 15 Nah ini Kita menambahkan Efek Hue ya Hue Disini caranya Sama seperti yang Tadi ya Tinggal kita klik Create new Ya Kita tinggal Pilih Saturation ya Atur Seperti gambar Di bawah ya Terus Sama Jangan lupa Kita Create Ya Lakukan hal Sama Seperti Tadi Ini sama Agar Agar dia Posisi nya Ada di belakang Gambar sana ya Efeknya juga Lebih Kelihatan Nah berikutnya Kita akan menambahkan Kontrasnya Kita akan menambah kontrasnya Dan juga Kita akan mengatur Curve face nya Jadi Curve face nya Kita akan mengatur Jika sudah Group layer Efek tersebut Caranya kita klik menu Layer Yang ada Di atas Lalu Pilih Group layer Ya Tampilannya Seperti ini Saya zoom dulu Nah disini Tampilannya Seperti ini ya Group layer Atau Ctrl G Kita next pada step ke 17 Ya Pada step ke 17 Disini Setelah kita duplikat Layer group Ya Yang tadi Caranya Klik kanan Ya Layer group Lalu pilih Duplikat layer Ya Jadi kita harus duplikat Klik kanan Nanti ada Tulisannya Duplikat layer ya Seperti ini Nanti dia akan muncul menjadi 2 Di duplikat ya Nah pada step ke 18 Itu Pada layer Group Kopi api Yang tadi kita drag ya Lalu kita Masking Ya Kita hapus Kita lihat Berikutnya Seperti ini Nah Tampilannya akan seperti ini ya Lalu kita tambahkan Efek color balance Pada gambar burger Agar Warnanya Lebih menyatu Untuk settingan color balance Bisa kita lihat Pada contoh Di bawah ini Seperti ini Seperti ini Nah settingan ini Jadi kita bisa Mengatur Settingannya Sesuai yang kita Inginkan ya Seperti ini Berikutnya Kita masuk Pada Step Yang Ke 20 Ya Jadi berikutnya Kita Juga akan Menambah Saturation Pada gambar Burger Ya kita Kita atur Seperti gambar Ini Sama ya Seperti tadi juga Caranya sama Berikutnya Kita masuk Pada Step ke 21 ya Jadi kita akan Mengatur Kecerahannya Ya kita akan Mengatur Levelnya Berikutnya Akan tampil seperti ini Jadi jika kita ingin Resolusinya terlalu gelap Tinggal kita tekan Control L Nanti akan muncul Sampil seperti ini ya Tinggal kita main aja Atau sesuai dengan Yang kita butuhkan Berikutnya Sama ya Efeknya juga sama Kita lakukan yang sama Seperti ini Nah berikutnya Apa Kita akan Menambahkan Gradiennya Agar Kesannya Agak gelap Nah jadi kita akan Mengatur Gradien Dari Kampilan ini ya Caranya seperti ini Kampilannya Nah Ini ya Ini gradient Agar tampilannya Lebih Gelap ya Berikutnya Kita masuk Pada Step ke 25 Jadi Berikutnya Kita akan Memasukkan Text ya Cara memasukkan Text seperti biasa Tinggal kita tekan T ini Ya ada Luku text seperti ini Kita klik-klik Yang ini Ya sudah pernah kita belajar juga Ini Ya tergantung Textnya Sesuai dengan Yang kita inginkan ya Disini Saya menggunakan Fontnya Lost in Will ya Dan font Diomax 706 Jadi kalau kalian pengen nyoba Silahkan Kalau kalian pengen Bentuk seperti ini Tapi kalau misalkan Anda tidak Ada fasilitas ini Di pada Photoshop Anda Nanti Anda bisa Menambahkan dengan cara Download di Google ya Nanti kalian masukin Juga bisa banyak lagi Bentuk-bentuk Text yang lain ya Tapi kalau Di Photoshopnya Dia masih sifatnya Pertama kali kita install Standarnya ya Berikutnya kita Aktifkan Eclipse Tools ya Lalu kita buat Lingkaran Agar terlihat Lebih Bagus ya Seperti ini Ini kan seperti ini Untuk memasukkan Harga ya Berikutnya Kita lihat Tinggal kita Masukkan Warna Seperti biasa Ya Kita Masukkan warnanya Nanti kita Lebih memilih Warna merah ya Tapi kalau nanti Kalian pengen Warna yang lain juga Tidak jadi masalah ya Terus kita Masukkan Text ya Tinggal klik ini Tinggal kita Ketik aja RV23K ya Atau 23.000 Jadi bebas aja Mau berapa Tergantung dari Produk yang kita Jual ya Terus Disini kita Group layer Ya Harga Dan lingkaran tadi Caranya Kita block 3 layer Lalu Kita tekan Ctrl G Ya Yang ini Layernya Nah setelah itu Kita harus Duplikat Layer lingkaran tadi Ya Yang harus kita Duplikat Nah Bentuknya seperti ini Sama Tinggal klik kanan aja Nanti ada duplikat layer Yang muncul seperti ini Ketilannya Berikutnya Kita akan Merubah settingan Layer lingkaran Ya Seperti gambar ini Nanti akan muncul Seperti ini ya Berikutnya Pada step Ke 32 Itu Kita akan Memperbesar Ukuran Lingkaran Ya Dengan cara Ctrl T Lalu Diperbesar ya Sesuai dengan Kebutuhannya Jadi Ctrl T itu Dia akan mengikuti Sesuai dengan Ukuran yang kita Inginkan ya Berikutnya Berikutnya Kita akan Menambahkan Text Restoran Cepat Saji Seperti ini Caranya sama Seperti tadi Disini saya menggunakan Rex Text Tools Ya Tampilannya Seperti ini Kalau pengen Menggunakan Bentuk text Yang lain Juga Tidak jadi masalah ya Sesuai dengan Yang kita inginkan Berikutnya Kita akan Duplikat layer Persegi panjang Tadi Dengan cara Tekan Ctrl J Lalu kita Aktifkan Move tools Ya Lalu geser Ke atas Persegi panjang Tersebut Tampilannya Seperti ini Ya Seperti ini Lalu Kita gabungkan Layer Ya Blocknya Yang ini Yang 2 putih ini Dengan cara Tekan Ctrl E Jika sudah Diduplikat Lagi layer Persegi panjangnya Lalu Kita aktifkan Move tools Ya Dengan cara Geser ke kanan Seperti itu Sama Ya Jadi caranya Masih sama Seperti tadi Tinggal kita Buat garis Grid nya Dengan cara Klik Menu View Lalu kita pilih New Grid Lalu kita atur Sesuai dengan Kebutuhannya Ini sama seperti tadi Cara memakai Sama ya Prosesnya Juga sama Nah Berikutnya Kita block 3 layer Kita tekan Ctrl T Ya Seperti gambar ini Ya 3 layer ini Kita bisa lihat Berikutnya Setelah itu Kita akan Merubah Warna Bugger ini Ya Seperti biasa Tinggal kita klik aja Pada layer nya Temuncul tampilan Seperti ini Kita ganti Warna Sesuai dengan Kita inginkan Seperti itu Terus Sama juga Caranya Tinggal efek Drop Shadow Pada text nya Jadi kita masih bermain Dengan Desain text nya Nah Juga sama Caranya Sama juga Nah Berikutnya Pada bagian bawah Jadi pada bagian bawah Kita tinggal menambahkan Text sesuai dengan Yang kita Menginginkan Seperti ini Biasanya kita Akan menambahkan Info Pemesanan nya Dan alamat Tempat penjualnya Seperti ini Jadi kalau misalkan Kita sudah Membuat Sebuah Cahaya Caranya Buat Layer baru Lalu kita Layer tersebut Diwarnai Menjadi warna hitam Seperti gambar ini Kita lihat seperti ini Setelah itu Kita pilih Menu Filter Render Lighting Effect Caranya Seperti ini Kita lihat Hampirannya Nah ini Ya Pada filter Klik ini Terus akan muncul Lighting Effect Ya Berikutnya Apa yang akan kita Kita akan Kita akan Milih lighting Sesuai dengan Yang kita Inginkan Terus disini Kita Menggunakan Movie Frame Ya Menggunakan ini Efeknya Tinggal di Oke Berikutnya Kita akan Ubah setting Dari normal Menjadi Screen Seperti gambar Ini Kampilan seperti ini Kita lihat Berikutnya Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita akan Meletakkan Lighting tadi Yang kita buat Lighting hitam tadi Pada Hasil desain yang tadi Ya Seperti ini Jadi Kalau sudah selesai Kita bisa Berkreasi Sesuai dengan Apa yang ingin kita Desain ya Kebetulan Kebetulan disini kita Membuat desainnya Burger ya Seperti ini Oke Demikian Ilmu Atau sharing Atau Belajar bersama Yang kita laksanakan Ya Semoga Ilmu ini Dapat Bermanfaat Buat Kita semua Ya Dan semoga Ilmu ini Menjadi Amal jariah Bagi Kita semua Mohon maaf Jika ada Kesalahan kata Atau Proses Penjelasannya Kurang Tepat Ya Saya mohon maaf Sebesarnya Jika nanti Ada adik masalah Ingin sharing Atau Ingin Fail Mentahnya Atau Cara pembelajarannya Nanti Bisa Akan Saya Share Kebetulan Materi ini Sudah pernah Kita pelajari Saya kiri Sampai disini Wabila Intafiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh